Ini buat problem solving skillnya anak ya, jadi dia bisa melatih kecerdasannya juga Melatih problem solving skillnya, ini nanti cocok sama bentuk yang mana gitu Halo guys, kembali lagi di Dolin Channel dengan Emma disini Hari ini kita mau unboxing nih ya, kita mau unboxing sekaligus review Review barang baru punya Dolin nih Nah hari ini kita mau review apa ya enaknya ya Hari ini kita mau review Pinwheel Basibuk, yang ini yang level 2 ya kita mau reviewnya Karena ini masih ada plastiknya, jadi kita mau unboxing dulu nih Let's go kita unboxing ya Alatnya dimana ya? Tadam! Bentar, kita unboxing dulu nih Langsung saja Nah sudah di unboxing nih Ini semacam box ya, isinya kita belum tahu Boxnya termasuk kuat Ini ada yang level 2, ini A trip in summer and pipis daily habit Yang ini buaya ya untuk gambarnya Terus di bagian belakangnya ini ada besibuknya ini ada contohnya juga spinning mechanism Nah nanti kita akan bahas satu-satu ya Ada level 1, 2, 3, 4, ini untuk usia 3 tahun ke atas Yang level 5 untuk 3 setengah tahun, yang level 6 untuk 4 tahun, dan yang level 7 untuk 4 setengah tahun ya Jadi langsung aja kita buka ya Kalau ada anak temen lagi ulang tahun nih, ini juga cocok banget buat kado Bisa buat mainan sekaligus belajar Cara bukanya tinggal tarik ke atas aja ya Nah isinya ini ada velcro Nanti kayaknya mau ditempelin ya di bukunya Velcro-nya 2 Terus ini untuk jam dindingnya tadi yang ada di belakangnya spinning mechanism yang ini ya Terus ini ada 2 besibuk Dan ini ada yang buat ditempel-tempelinnya Nanti kita bakalan tempelin satu-satu ya Oke ini untuk kardusnya Boxnya, sorry Bisa dibuat buat storage-nya lagi Jadi gak bakalan takut hilang Jadi sesuai sama di boxnya tadi ya Ini ada pipis daily habit sama a trip in summer Kita lihat dulu untuk pipis daily habitnya ya Oke yang ini Please store the cards here Kardsnya ini pakai yang ini ya Ini yang pipis daily habit Oh yang ini, sorry Yang ini Nanti ini bisa dipasangin sama velcro Terus nanti ditempelin sesuai dengan gambarnya yang disini Nah ini bikin anak ini jadi sibuk untuk menempel-nempel disini Pipis dressing up Please store the cards here Nah ini nanti tinggal dicocokin aja yang ini Nah ini ada, oh breakfast Nah ini di kamar mandi Nanti ditempelin disininya juga ya Dibikin kayak puzzle gitu Bagus banget nih Biar anak-anak lupa sama jajutnya Nah yang tadi untuk spinning mechanicalnya ini Bisa ditempelin jam dinding ya Jam dindingnya ada disini kayak gini Nanti tinggal tempelin velcro belakangnya Nah ini juga tempelin velcro Terus tempelin aja jamnya disitu Langsung aja kita cobain ya Kita cobain nih Yang daily habitnya dulu Kita tempelin velcro-nya aja dulu ya Jadi ini velcro-nya ada dua ya Nah ini untuk Ngelepasnya mudah sekali ya Kayak gini Nah kita coba buat nempelinnya Ini juga installnya ini gampang ya Untuk install velcro-nya itu Nah kayak gini Terus Udah ada double tip-nya juga Jadi tinggal tempel-tempel doang Nah nanti kalau si kecil mainan Tinggal di Giniin aja Tuh udah nempel Tuh kuat banget juga Double tip-nya ya Jadi gak bakalan gampang copot Untuk yang tadi di boxnya Ada spinning machine Itu kita juga udah tempel ya Jadi kayak gini Ini ada jamnya juga Ini tinggal ditempelin disini Sama yang kecil ini Ada jarum jamnya juga ya tadi Kita langsung tempel Jadi ini tinggal ditempelin disininya aja Kayak gini Nah kalau yang ini Menunjukkan waktu ya Jadi yang ini Jam 8 di sebelah sini 8.30 9.30 Jam 9 Sama yang ini untuk selimutnya Si pipi Taruh disini Nah cara mainnya gimana Kayak yang ini pipi going to sleep Ambil selimutnya Taruh di pipi Terus Si kecil disuruh milih jamnya nih Kayak misal ini jam 8 ya Jadi si kecil harus Tunjukin jam 8 itu dimana Kayak ini jarum pendeknya di 8 Sama jarum panjangnya di jam 12 Seperti itu Untuk yang kedua Trip in summer ya Jadi ini pipis ini Seekor buah ya Yang dia liburan waktu summer Nah ini juga sama kayak yang tadi Disini juga bakalan Ada puzzle-puzzlenya Nah nanti tinggal ditempelin velcro Terus tempelin ke Basibuknya Ini nanti dipotong-potong Terus si kecil suruh Nempelin ke Gambar yang sesuai Sama kayak yang tadi Cuma yang ini beda tema gitu aja Yang ini Bisa untuk si kecil belajar berhitung Ini ada number Ada numbernya juga Belajar tentang warna Soalnya bukunya colorful ya Pasti si kecil suka banget Sama yang ini Ini untuk buku yang kedua ya Buku yang kedua ini Trip in summer Yang seperti saya katakan tadi Si pipi ini lagi Traveling past summer Jadi kita langsung buka aja ya Nah yang ini Ini tadi udah Saya tempel semua Untuk velcro-nya Dan juga Oh iya satu catatan lagi Untuk velcro yang halus Itu di bagian puzzle Yang bisa dilepas-pasang ya Untuk velcro yang kasar Ini di bagian bukunya Karena untuk bagian yang Velcro kasar ini Lebih banyak ya Jadi untuk bagian di bukunya ini Pakai velcro yang kasar Nah Cara mainnya gimana nih Untuk yang ini Tinggal ditempel aja Lihat dari sini Untuk yang halaman ini Kita tinggal Pasangin aja Gambar yang sini Ke sini Jadi misalnya Contoh nih Ini kan ada gambar katak ya Tapi dia agak transparan gitu Jadi ditempel yang katak ini Ada di atas daun teratai Terus Yang ini gambarnya Ada di sebelah sini Untuk puzzle-nya ini ya Terus kita buka lagi Halaman selanjutnya Ini Lebih ke belajar Berhitung ya Berhitung dan angka Oke Jadi kita Tempelkan dulu Untuk puzzle-nya Yang di sebelah sini Please store the card here One Dan di halaman selanjutnya Ini juga ada Angka-angkanya juga ya Tapi lebih ke Mengurutkan Si angka ini Di puzzle yang di sebelah sini Jadi contohnya kayak gini One Jadi dia harus narut yang One di sini Di sini Si kecil juga Bakal diajari Berhitung Diajari Angka juga Next Di halaman selanjutnya Ini si kecil Diajarin Untuk Alphabet Nah untuk yang di halaman Yang di sebelah sini Ini tuh Anak-anak disuruh Mengurutkan juga A, B, C, D, E, F Nah dari Mobil yang di sebelah sini Jadi ceritanya Ini mobilnya mau diisi Ban bakar ya Jadi E di sebelah sini Nah jadi sebuah gambar yang bagus kan Mobilnya lagi isi bensin semua Oke Di nextnya kita ada Yang ini Untuk ngajarin anak itu Rambu-rambu lalu lintas Jadi gak cuma mainan aja ya Jadi Ini juga ngajarin si kecil Buat berhitung Yang tadi Terus mengenal angka Dan Traffic light Juga belajar macam-macam ya Isinya ini banyak banget soalnya Nah itu tadi review singkat Tentang Pinwheel Basibuk level 2 ya Ini untuk usia 3 tahun ke atas Dan ini pasti bakalan jadi Favorit sekecil buat mainan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan nyalain lonceng kalian Biar kalian tau update video review Produk dari Dolin Indonesia Bye-bye Oh Karena buku ini Cut Kenapa bayangan nih Ah